Anggapan salafi, wahabi, bahwa tawassul itu haram dan menganggapnya syirik. Kita sudah cari, sudah cek, ternyata persoalan ini tidak masuk ke pembahasan ilmu aqidah di abad pertama, kedua, ketiga, keempat, tidak masuk. Makanya Imam Abu Hassan al-Ash'ari yu Abu Mansur al-Maturidi tidak pernah membahas ini. Ini perlu digaris bawah ya, tidak pernah ketemu. Munculnya di mana? Munculnya di kitab hadis riwayat Imam Tirmidhi. Kisah orang buta yang minta didoakan Nabi, lalu Nabi ajarkan cara bertawassul. Kemudian yang lebih mengagetkan, selain kitab Tobroni, kitab-kitab yang lain, muncul dalam kitab Fikih Hanbali. Nah ini yang mengagetkan Pak. Karena nanti kalau kita lihat secara sanat, geneologi, salafi itu kan anaknya Hanbali. Jadi mazhab empat, masih ingat? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Dari Hanbali ini muncullah satu aliran, manhaj, yang mengklaim lebih tinggi, lebih murni dari Hanbali itu sendiri. Yang menyebut dirinya salafi. Nah tokoh-tokoh Hanbali ini mereka sebut sebagai tokoh salafi. Siapa saja itu diantaranya pengarang kitab Al-Mughni. Imam Al-Faqih, Al-Mufti Ibn Qudamah. Nah ini yang paling mengagetkan, ternyata Ibn Qudamah memasukkan metode ziarah kubur dan tawasul ke dalam kitab Fikihnya. Berarti persoalan tawasul dulu itu masuk ke wilayah mana? Fikih apa akidah? Fikih. Tapi sekarang kalau antum dengar orang bertawasul, pengharaman tawasul, syirik tawasul, masuk ke wilayah mana? Akidah. Sejak kapan ini berubah? Seabad setelah Ibn Qudamah. Yaitu munculnya Ibn Timiyah dan murid-muridnya. Maka di sini, kata Sheikh Ali Jum'ah, semoga Allah menjaga beliau. Beliau ini sangat dibunci oleh salafi, Pak. Kayaknya kalau kita ngaji kita beliau, kita dibenci juga sama salafi, ya. Ya nggak apa-apa, kita nggak akan benci salafi. Orang yang beribadah kepada Allah, tapi tidak langsung. Dia menjadikan makhluk sebagai perantaranya. Sama saja apakah makhluk itu malaikat, para nabi, ataupun para wali. Terlebih lagi, patung-patung. Atau bahkan syaitan. Ini semuanya adalah termasuk kesyirikan. Karena ibadah semuanya harus dimurnikan hanya untuk Allah semata-mata. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah, walaupun hanya dalam bentuk perantara. Bahkan jemaah sekalian, orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, juga menjadikan patung-patung mereka, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, pada hakikatnya, hanya sebagai perantara mereka. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, ini tidak ada bedanya dengan perbuatan musyrik, orang-orang jahiliyah dahulu. Sebagaimana Allah sebutkan, di dalam surat Az-Zumar, ayat ketiga. Dan orang-orang, yang menjadikan selain Allah, sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Maka mereka mengatakan, kami tidaklah beribadah. Kepada Tuhan-Tuhan kami itu, kecuali agar mereka, mendekatkan kami kepada Allah, sedekat-dekatnya. Subhanallah, jemaah sekalian, orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, termasuk jenis orang musyrik, yang paling jelek. Maka Allah pilih Nabi terbaik, Nabi akhir zaman, untuk diutus kepada mereka. Ternyata, mereka dihukumi sebagai orang musyrik, orang kafir, karena mereka menyembah kepada selain Allah, dengan sebuah tujuan mulia. Apa tujuan mereka? Agar, kata mereka, yang kami sembah selain Allah itu, bisa mendekatkan kami kepada Allah, dengan sedekat-dekatnya. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran. Tujuan yang mulia sekalipun, niat yang baik, tidak serta-merta membenarkan perbuatan kita. tetapi harus disertai dengan cara yang benar. Itulah selalu prinsip Islam. Niat yang baik, dan cara yang benar. Niat yang baik saja, belum cukup. Tidak bisa kita mengatakan, yang pentingkan niatnya baik. Belum cukup. harus diikuti dengan cara yang benar, yaitu cara yang diriduai Allah, meneladani Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, pembatal keislaman yang kedua ini, berbicara tentang, orang yang berdoa kepada selain Allah. Walaupun dia niatkan, hanya untuk perantara kepada Allah, maka dia telah terjerumus, di dalam kesyirikan. Kenapa jemaah sekalian? Karena doa itu ibadah. Bahkan doa, termasuk sebesar-besarnya ibadah. Rasulullah SAW pun menegaskan, ad-doa'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca, surat Ghafir ayat ke-60. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ إِبَادَةِ سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ Dan Rabbmu telah berfirman, berdoa'lah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mahu berdoa kepadaku, mereka menyembongkan diri. Mereka akan masuk neraka dalam keadaan hinah. Jadi jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menjelaskan dua hal penting. Yang pertama, doa itu adalah ibadah. Yang kedua, Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Dan Allah tidak pernah menyalahi janji. Kalau begitu jemaah sekalian, mohonlah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Allah telah berjanji untuk mengabulkan doa kita. Dan apabila doa itu adalah ibadah, maka kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga mengancam di dalam ayat ini. Orang-orang yang tidak mahu berdoa kepadaku, mereka menyembongkan diri, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hinah. Jemaah sekalian, kalau kita minta-minta kepada orang, pertama itu tercelah, yang kedua orang itu, mungkin awalnya saja senang dimintai. Pada umumnya orang, bosan minta terus. Tapi jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah bosan menerima permintaan kita. Bahkan Allah semakin cinta orang yang selalu bermohon kepadanya. Dan Nabi SAW juga bersabda, Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Jadi sebaliknya, Allah kalau kita tidak minta kepadanya, dia murka kepada kita. Apalagi kita duakan dia dalam permintaan. Kita minta kepada Allah, tapi kita juga minta kepada selain Allah. Maka jemaah sekalian, tentu ini adalah hal yang tercelah. Bukankah Allah maha mampu, mengabulkan permohonan kita? Ketika kita minta kepada selain Allah, seakan-akan kita ragukan, janji Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Dan kita ragukan kemampuan Allah, untuk mengabulkan doa kita. Itulah sebabnya jemaah sekalian. Orang yang berdoa, memohon kepada selain Allah, dia telah terjerumus di dalam perbuatan syirik. Karena doa itu ibadah. Ibadah tidak boleh dipersembahkan, kepada selain Allah SWT. Maka dari itu, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dekat, kedudukannya dengan Allah. Tapi tidak pernah sekalipun, beliau berpesan, karena aku dekat dengan Allah, sampaikan doa kalian kepadaku, nanti aku teruskan kepada Allah. Tidak pernah jemaah sekalian. Beliau tidak mengatakan itu, semasa hidup beliau, tidak pernah pula beliau berpesan, kalau aku mati, datanglah di kuburanku, panjatkan doa kepadaku. Nanti aku teruskan kepada Allah. Tidak pernah. Dan tidak ada satupun, riwayat yang sahih, para sahabat pernah melakukan itu. Ya Rasulullah, kabulkanlah doaku. Tidak pernah. Karena itu adalah syirik. Ya Rasulullah, teruskan doaku kepada Allah. Tidak pernah seorang sahabat pun, diajarkan oleh Nabi SAW, berdoa dengan cara seperti itu. Yang beliau ajarkan adalah, kalau kamu mahu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah. Dan ingat selalu jemaah sekalian, janji Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Tapi kok ada orang yang doanya belum juga dikabulkan oleh Allah. Maka jemaah sekalian ketahuilah, doa itu pasti dikabulkan dalam tiga bentuk. Yang pertama, langsung Allah kabulkan. Yang pertama, langsung Allah kabulkan. Atau membutuhkan waktu, tetapi Allah kabulkan. Dan Allah yang lebih tahu, mana atau kapan yang terbaik doa kita dikabulkan. Yang kedua, jemaah sekalian, Allah tidak kabulkan seperti permintaan kita, tapi Allah berikan yang semisal, dengan permintaan kita, bahkan lebih baik. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu, mana yang terbaik untuk kita. Dan yang ketiga, menjadi pahala di akhirat. Ini yang ketiga lebih besar. Menjadi pahala di akhirat. Sebab balasan di akhirat, itu lebih besar daripada balasan di dunia. Jadi jemaah sekalian, doa itu pasti dikabulkan. Hanya saja, kalau kelihatannya lambat dikabulkan, maka kita harus tetap berperasangka baik kepada Allah, tapi berperasangka buruk terhadap diri kita. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada juga sebab-sebab penghalang terkabulkannya doa. Apa itu? Perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita sendiri, doa itu pasti dikabulkan, tapi seringkali kita sendiri, yang menghalangi dikabulkannya doa kita. Apa penghalang dikabulkannya doa jemaah sekalian? Perbuatan maksiat, perbuatan yang haram. Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang seorang musafir. Musafir adalah orang yang lebih dikabulkan doanya. Tetapi kata Nabi SAW ada seorang musafir, yutilus safar, akhbara ash'asa, ash'asa akhbar, dia memperpanjang safarnya, artinya dia melakukan perjalanan jauh, kusut masai, berdebu, jemaah sekalian, para ulama menjelaskan, ini dua kondisi dikabulkannya doa. Pertama musafir, yang kedua penampilan sederhana, tidak bermewah-mewah. Dia angkat tangannya ke langit. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Karena dalam hadis lain dikatakan, Inna allaha hayyyun karimun, yastahi min abdihi, idha rofa' yadaihi ilas sama, fayaruddahu masifrah. Allah, maha pemalu, lagi maha pemurah. Allah malu dari hambanya. Kalau dia angkat tangan ke langit, kembalikan dalam keadaan kosong. Pasti Allah berikan. Kemudian kata Nabi SAW, dia berkata, Ya Rab, Ya Rab. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Yaitu dia memanggil Allah, dengan salah satu ala asma'ul husnah, Ar-Rab. Dan dia ulang-ulang. Jadi, musafir, penampilan sederhana, mengangkat tangan ke langit, memanggil Allah dengan nama, namanya yang maha indah, dan mengulang doanya. Ya Rab, Ya Rab. Bukan sekali saja. Jadi, jamaah sekalian, dia punya lima sebab dikabulkannya doa. Tetapi, kata Nabi SAW, Wa mat'amuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa guzhiya bilharam, fa'anna yustajabu lidhalik. Sayang makanannya haram, minumannya haram, dan dia tumbuh dari yang haram, bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Jadi, yang haram di tubuh kita, itulah penghalang diterimanya doa kita, dikabulkannya doa kita. Jadi, jamaah sekalian, doa itu adalah ibadah yang sangat agung. Sehingga ketika kita berdoa kepada selain Allah, seakan kita menuduh Allah, tak sanggup mengabulkan doa kita. Itu termasuk namanya menduakan Allah. Dalam ibadah, ibadah itu namanya doa. Makanya, jamaah sekalian, Nabi SAW, makhluk yang paling dekat dengan Allah sekalipun, tidak pernah mengajarkan kita, untuk berdoa kepada beliau, melainkan berdoa kepada Allah, sebab ibadah itu hanya milik Allah. Seperti yang selalu kita ikrarkan, La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, kecuali Allah SWT. Hanya saja ulamak menjelaskan, doa itu ada dua macam. Doa ibadah dan doa ul-mas'alah. Doa ibadah dan doa permintaan. Apa maknanya doa ibadah? Semua ibadah kita adalah doa. Pada hakikatnya, solat, puasa, zakat, haji, semuanya doa. Sedangkan doa ul-mas'alah, artinya permintaan. Maka, ketika dipersembahkan kepada selain Allah, kapan menjadi syirik? Apabila itu doa ibadah, otomatis menjadi syirik. Kalau ada yang solat, untuk menyembah selain Allah, atau berpuasa untuk menyembah selain Allah, maka otomatis dia musyrik. Kafir keluar dari Islam. Namanya murtad. Ini yang pertama. Yang kedua, doa berupa permintahan, permohonan. Kapan orang yang bermohon, meminta kepada selain Allah, dihukumi, musyrik? Kata para ulama, apabila yang dimintai itu, makhluk yang dimintai tersebut, tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Yang pertama, dia masih hidup. Barang siapa berdoa, memohon kepada orang yang sudah mati, maka dia telah berbuat syirik. Dulu, para sahabat, datang kepada Nabi SAW, minta didoakan, Ya Rasulullah, doakan saya. Begitu boleh. Ketika Nabi masih hidup. Namun setelah beliau wafat, tidak seorang pun yang datang di kuburan beliau, kemudian bermohon kepada beliau. Karena itu adalah syirik. Kalau Nabi SAW, jamaah sekalian, tidak pantas, kita penjatkan doa kepadanya, karena beliau manusia biasa, apalagi selain Nabi. Apa masih ada lagi? Manusia yang lebih mulia daripada Nabi. Tidak ada lagi. Maka seluruh para wali Allah, para Nabi yang lain, para malaikat sekalipun, bukan tempat untuk kita berdoa. Kalau kita berdoa kepada mereka, maka mereka tidak bisa mengabulkan doa kita. Dan itu adalah kesyirikan. Bahkan orang-orang yang sudah wafat, tidak ada dalil yang tegas mengatakan, yang sahih, bahwa mereka bisa mendengarkan omongan orang yang masih hidup. kecuali dalam kondisi tertentu, yang ada dalilnya. Kata Nabi SAW, mayid itu bisa mendengarkan orang yang meninggalkan kuburannya, langkah-langkah kaki mereka. Itu ada dalilnya. Tapi tidak ada dalil menjelaskan, mereka bisa mendengarkan orang-orang yang memanjatkan doa kepada mereka. Jamaah sekalian, para wali itu mulia. Wajib kita muliakan. Wajib kita cintai. Tapi jangan berlebihan. Sampai meyakini mereka bisa mendengarkan doa kita, atau mengabulkannya, seperti Allah kalau begitu. Kita telah samakan para wali itu dengan Allah. Kalau seperti itu. Tidak ada dalil yang menunjukkan, orang yang sudah wafat, dapat mendengarkan doa yang dipanjatkan kepada mereka. Kalaupun mereka bisa mendengarkan jamaah sekalian, maka mereka tidak akan sanggup untuk mengabulkan doa kita. Sebab hanya Allah yang bisa mengabulkan doa hamba-hambanya. Maka ini yang pertama, syaratnya dia masih hidup. Kemudian syarat yang kedua, dia hadir. Hadir dalam artian kita bisa menyampaikan kepadanya. Bukan kita meminta kepada seseorang, seperti kita minta kepada Allah. Kita tidak melihat dia, entah dia ada di mana. Kita di masjid, kemudian kita angkat tangan, minta kepadanya. Maka kalau begitu, seakan-akan kita telah samakan dia dengan Allah, yang maha mendengarkan. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, ini yang paling penting, yang kita minta itu adalah, sesuatu, yang masih dalam batas kemampuan manusia mengabulkan. Kalau kita minta sesuatu kepada makhluk, yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, maka itu adalah permintaan yang syirik. Contoh jamaah sekalian, siapakah yang bisa menurunkan hujan? Hanya Allah. Siapakah yang bisa memberikan kepada kita seorang anak? Hanya Allah. Siapakah yang bisa menyelamatkan kita? Dari gangguan setan, dari sihir, dari kesesatan hidup di dunia, dari azab kubur dan api neraka. Semua ini, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Maka permintaan ini, kalau kita minta kepada selain Allah, itu adalah permintaan yang syirik. Jadi, doa berupa permohonan, menjadi syirik, apabila makhluk yang dimintai tersebut, tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat ini. Baik. Kemudian jamaah sekalian, sebagian orang mengatakan, itu kan namanya tawassul. Tawassul itu bahasa syariat. Tapi ternyata jamaah sekalian ulama' menjelaskan, tawassul itu terbagi menjadi dua. At-tawassulul mashru' wa at-tawassulul mamnu. Tawassulul mamnu, tawassul yang terlarang, dan at-tawassulul mashru' tawassul yang sesuai syariat. Jadi, tidak semua tawassul, yang dibolehkan, yang disyariatkan. Tawassul yang terlarang, dan tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang terlarang seperti apa? Dalam, dua bentuk. Yang pertama, yang mengandung syirik. Itulah yang kita bahas. Menjadikan makhluk sebagai perantara, untuk berdoa kepada Allah, atau memohon hajat-hajatnya, kepada makhluk tersebut. Maka itu adalah, kesyirikan. Karena doa itu ibadah. Menjadikan selain Allah, untuk diibadahi, walaupun hanya sebagai perantara, itu adalah kesyirikan. Bertentangan dengan makna, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah, kecuali Allah. Bentuk yang kedua, tawassul yang terlarang, adalah, yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Walaupun tidak sampai tingkatan syirik. Contoh jemaah sekalian, orang berdoa, Ya Allah, dengan kehormatan Nabi Mu, kabulkanlah doaku. Ya Allah, dengan kemuliaan, Syekh Fulan, kabulkanlah permohonanku. Maka ini adalah, cara tawassul, yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, walaupun tidak sampai tingkatan kesyirikan. Karena dia masih berdoa kepada Allah. Iya. Kemudian, tawassul yang dibolehkan. Maka ulama menjelaskan, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan, tawassul yang dibolehkan itu, hanya ada tiga. Yang pertama dan yang terbaik adalah, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi, seseorang ketika berdoa, dia memanggil, Ya Rab, Ya Rab, itu bertawassul dengan nama Allah, Ar-Rab. Atau kita mengatakan, Ya Ar-Rahman Rahimin, itu bertamasul dengan nama Allah. Allah berfirman, Walillahil Asma'ul Husna, Fadu'uhu Biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoa lah dengannya, Surat Al-A'raf, Ayat 180. Begitu pula dengan sifat-sifatnya, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma birahmatika astagithu, Ya Allah dengan sifat rahmatmu, aku memohon pertolongan kepadamu. Jadi, ini namanya tawassul, dan ini yang paling baik. Nggak usah kita repot-repot tawassul yang lain, ini tawassul yang paling bagus. Sebut, nama-nama Allah yang maha indah, dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, bertawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Bertawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Seperti disebutkan dalam surat Ali Imran, Ayat 16. Tentang doa orang-orang yang beriman. Rabbana inna amanna, faghfir lana, zunubana, wakina azaban nar. Wahai Rabb kami, kami telah beriman. Jadi sebelum berdoa, dia nyatakan dulu amal solehnya. Wahai Rabb kami, kami telah beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami, dan selamatkan kami dari api neraka. Boleh seperti itu. Sebutkan amal soleh yang kita lakukan. Seperti juga kisah, tiga orang yang terkurung dalam goa, kemudian masing-masing berdoa, dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka kerjakan, lalu mereka mengatakan, Ya Allah, apabila amalan ini ikhlas karnamu, kabulkanlah doa kami, selamatkanlah kami. Maka akhirnya, pintu goa itu terbuka, dan mereka bisa keluar. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, meminta doa orang yang soleh, dengan syarat, pertama orang soleh beneran, bukan dukun berjubah, atau dukun bersorban. Orang soleh beneran. Siapa itu orang soleh? Orang yang mentauhidkan Allah, dan selalu itibat kepada Rasulullah SAW. Itu orang soleh. Kalau dia berbuat kesyirikan, atau mengada-ada dalam agama, atau bahkan melakukan praktik perdukunan, maka itu adalah dukun, bukan orang soleh. Yang kedua, dia masih hidup. Yang ketiga, kita sampaikan kepadanya. Ya, seperti penjelasan tadi. Maka para sahabat pun, sering datang kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, doakan saya. Tapi setelah beliau wafat, mereka tidak lagi, memohon kepada Nabi SAW, karena Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Pernah terjadi musim Paceklik, di masa Umar bin Khattab, radiyallahu anhu, para sahabat datang kepada, paman Nabi SAW, yang masih hidup, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, minta beliau mendoakan kepada Allah, supaya diturunkan hujan. Baik. Ini jemaah sekalian, permasalahan pertama, terkait dengan pembahasan ini, soal tawasul. Jadi tawasul, ada yang dibolehkan, dan ada yang terlarang. Yang kedua, terkait dengan syafaat. Karena orang-orang yang menjadikan, para wali yang sudah wafat, sebagai perantara, untuk berdoa kepada Allah. Atau bahkan mereka berdoa kepada Rasulullah SAW. Alasan mereka, supaya mendapatkan syafaat, para wali dan Rasulullah SAW. Maka jemaah sekalian, perlu kita ingatkan, alasan seperti ini juga, yang dijadikan oleh orang-orang musyrik, tatkala mereka berdoa kepada selain Allah dahulu. Seperti yang Allah sebutkan, dalam surat Yunus, ayat ke-18. وَيَأْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَيَدُرُّهُمْ وَلَيَنْفَعُهُمْ Mereka beribadah kepada selain Allah. Sesuatu yang sama sekali, tidak bisa memudaratkan mereka, tidak bisa pula memberi manfaat kepada mereka. وَيَأْبُلُونَ هَاُلَيْ شُفَعَاُنَا إِنْدَ اللَّهِ Dan mereka berkata, sesungguhnya yang kami sembah itu adalah, para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Subhanallah, ini juga tujuan mulia. Supaya dapat syafaat di sisi Allah, selamat dari azab Allah. Itulah alasan orang-orang musyrik dahulu, mengapa mereka menyembah kepada selain Allah, disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-18. Maka, mirip dengan yang dilakukan oleh sebagian orang, mereka mengharapkan syafaat dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, di sini perlu kita luruskan, betul, kelak, orang-orang soleh, para wali, para ulama, akan memberi syafaat. akan memberi syafaat. Banyak yang memberikan syafaat. Ada syafaat juga para malaikat. Amal soleh kita juga memberikan syafaat. Anak kecil, yang wafat sebelum balik, akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Begitu pula, syafaat yang paling agung, yang paling besar, adalah syafaat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Tapi jemaah sekalian, itu diberikan Allah nanti di akhirat, bukan sekarang. Kalau kita sekarang minta syafaat, kepada selain Allah, ini sama saja kita meminta, sesuatu yang tidak mungkin dikabulkan, kecuali hanya oleh Allah. Tadi sudah kita jelaskan. Yang ketiga, syarat yang ketiga, atau sebab yang ketiga, yang membuat seseorang itu, menjadi musyrik. Ketika dia meminta sesuatu, kepada selain Allah, yang tidak sanggup dikabulkan, kecuali hanya oleh Allah. diantaranya syafaat. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah telah mengabarkan kepada kita, syafaat itu adalah milik Allah, khusus milik Allah. Sebagaimana, dalam surat Az-Zumar, ayat ke-44, kulillahi as syafaatu jami'an. Katakan, hanya milik Allah, syafaat itu seluruhnya. Jadi, siapa yang minta syafaat dari selain Allah, berarti dia telah meminta sesuatu, yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Adapun Nabi memberi syafaat, itu nanti di akhirat, belum sekarang. Jadi, ini namanya salah kaprah. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita, mintalah syafaat kepada aku. Karena syafaat itu milik Allah. Bahkan, kelak di akhirat jemaah sekalian, Nabi pun tidak serta merta bisa memberikan syafaat. Beliau tersungkur, bersuju terlebih dahulu. Memuji Allah, sampai Allah mengatakan, irfak raksak, wasal toqta, wasfak tusyafa, angkat kepalamu. Mohonlah, kamu akan dikabulkan. Berilah syafaat, kamu akan diizinkan memberi syafaat. Jadi, tidak serta merta, karena itu milik Allah. Man zalladhi yashfau indahu, illa biizni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah, kecuali dengan izin Allah. Ini syarat, mendapatkan syafaat di akhirat yang pertama. Izin Allah, kepada orang yang memberi syafaat. Yang kedua, ridu Allah, kepada orang yang diberi syafaat. Wala yashfauna illa limanirtadha. Kata Allah, mereka tidak bisa memberikan syafaat, kecuali bagi siapa, yang telah Allah ridu'i. Dan ingatlah jamaah sekalian, orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, tidak ada harapan mendapatkan syafaat. Allah tegaskan, dalam surat Gofir ayat ke-18, maalil zhalimina min hamimi walashyafi'in yutak. Tidak ada bagi orang-orang zolim, kawan setia, dan pemberi syafaat, yang akan diterima syafaatnya. yaitu orang-orang musyrik, yang disebut dengan orang-orang zolim. Karena Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya, kesyirikan itu adalah kezoliman yang besar. Jadi, berbuat syirik, dan mati dalam keadaan musyrik, tidak bertobat, hilang kesempatan untuk mendapatkan syafaat. Yang mendapatkan syafaat, jamaah sekalian, hanyalah orang yang masih muslim, yang masih mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah, walaupun dia pelaku dosa besar. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, untuk para pelaku dosa besar, dari kalangan ummatku, yang tidak berbuat syirik. Itulah jamaah sekalian, keutamaan, orang yang menyembah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik sampai mati, walaupun dia tidak tobat, dari dosa-dosa yang lain. Pertama, dia masih ada harapan mendapatkan ampunan, langsung dari Allah. Yang kedua, kalaupun Allah tidak langsung mengampuni, dia masih ada harapan mendapatkan syafaat, sehingga akhirnya dia diampuni. Kalaupun dia diazab masuk neraka, tidak kekal dalam neraka, beda dengan orang-orang musyrik, sebagaimana telah kita bahas, di pertemuan sebelumnya. Permasalahan terakhir jamaah sekalian, terkait dengan bab ini, kata Sheikh, wa yatawakkal alaihim, mereka juga bertawakkal kepada, makhluk-makhluk tersebut. Maka, beliau hendak menjelaskan kepada kita, tawakkal, bergantung hati, itu juga ibadah. Sehingga kalau kita bergantung hati, kepada selain Allah, seperti kepada para wali yang sudah wafat, ataupun para nabi maupun malaikat, berarti kita telah beribadah kepada mereka. Dalam surat Al-Ma'idah, ayat ke-23, Allah menegaskan, Wa'alallahi fatawakkalu inkuntum mu'minin, hendaklah hanya kepada Allah, kalian bertawakkal, kalian gantungkan hati kalian, kalian pasrahkan urusan kalian, kalau kalian benar-benar beriman. Dan jamaah sekalian, Allah berjanji, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Barang siapa bertawakkal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Pasti Allah tolong. Sebaliknya, kata nabi SAW, مَنْ تَعَلَّقَ الشَّيْئًا وَكِلَا إِلَيْهِ Siapa yang bergantung kepada sesuatu selain Allah, Allah tidak akan menolongnya, sebagai hukuman atasnya. Jadi jamaah sekalian, gantungkan hati kita kepada Allah, pasrahkan urusan kita kepada Allah, bermohon berdoa hanya kepada Allah, yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu, orang yang bertawakkal kepada selain Allah, bisa terjurumus dalam kesyirikan. Baik syirik besar, maupun syirik kecil. Kapan syirik besar? Kalau dia bertawakkal kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Seperti kepada patung-patung, kepada berhala-berhala, maka dia telah berbuat syirik. Sebab tawakkal itu ibadah. Tidak boleh dia persembahkan kepada selain Allah. Atau dia bertawakkal, di dalam perkara-perkara, yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Sama dengan doa tadi, kalau kita minta sesuatu dari selain Allah, yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah, maka itu permintaan syirik. Begitu pula tawakkal. Kalau kita bergantung kepada makhluk, padahal hanya Allah yang mampu melakukan urusan itu, maka itu adalah syirik. Kemudian jemaah sekalian, ada juga kata para ulama, tawakkal yang syirik kecil. Syirik tapi tidak sampai syirik besar. Syirik kecil. Iaitu seseorang, contohnya, yakin, Allah yang maha menyembuhkan, tapi hatinya bergantung kepada dokter. Hatinya bergantung kepada obat. Tapi sebenarnya dia yakin, Allah, dialah yang menyembuhkan. Seperti kata Nabi SAW, Antas syafila syifa'a illa syifa'uka. Ya Allah, engkau lah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan, kecuali kesembuhan darimu. Dokter itu hanya sebab. Obat itu hanya sebab. Allah yang menyembuhkan. Kalau Allah menghendaki sembuh, maka sembuh. Kalau Allah menghendaki belum sembuh, walaupun kita bolak-balik ke dokter, tidak akan sembuh. Maka jemaah sekalian, jangan sekali-kali hati kita bergantung kepada selain Allah. Di dalam kesembuhan misalkan. Sama dengan orang mengucapkan, kalau bukan karena dokter itu, saya sudah mati. Kalau bukan karena obat itu, saya tidak sembuh. Padahal dia masih yakin, Allah yang menyembuhkan. Tapi kalau ternyata dia tidak yakin lagi, Allah yang menyembuhkan, dia yakin dokternya yang menyembuhkan semata-mata, bukan Allah. Maka itu bukan lagi syirik kecil, melainkan sudah syirik besar. Jadi jemaah sekalian, ingatlah selalu, Allah tidak akan menyanyiakan orang yang bertawakkal kepadanya. Bahkan para ulamak mengatakan, Siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, hendaklah bertawakkal kepada Allah. Ketiga pasukan gabungan, orang-orang musyrik, mengepung kaum muslimin di kota Madinah. Maka apa yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebagai penolong, dan dialah satu-satunya tempat kami bertawakkal, kami bersandar. Ketika Nabi Ibrahim AS, dilempar ke dalam api, apa yang beliau baca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah penolongku, cukup bagiku Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baiknya tempat aku bertawakkal. Dan Nabi SAW juga bersabda, Seandainya kalian bertawakkal kepada Allah, dengan sebenar-benarnya tawakkal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, seperti Allah berikan rezeki kepada burumu. Pergi-pagi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan kenyang. Jemaah sekalian, Nabi SAW memberi isyarat kepada kita, tawakkal itu harus dengan usaha. Walaupun usaha itu sedikit, seperti burung, burung kecil. Sebesar apa usahanya? Tapi karena dia berusaha, Allah memberikan pertolongan kepadanya. Jadi, berusaha, tidak menafikan tawakkal. Yang menafikan tawakkal adalah, apabila kita bergantung kepada usaha kita. Apabila kita mengandalkan kecerdasan kita, di dalam berbisnis. Apabila kita mengandalkan kecakapan kita, di dalam bekerja. Apabila kita mengandalkan bos kita. Apabila kita mengandalkan gaji kita. Apabila kita mengandalkan perusahaan kita. Itulah masalahnya jemaah sekalian. Jadi, berusaha, itu tidak tercelak, bahkan dianjurkan. Namun, jangan hati kita bergantung kepada usaha. Usaha itu hanya sebab, Allah subhanahu wa ta'ala, dialah, yang menakdirkan, dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Dialah yang menganugerahkan, segala kenikmatan kepada kita. Terima kasih.